Sampai jumpa. Untuk siang ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam berita terpilih. Saya Isabella Fauzi, segera saja kita simak berita pertama. Pemirsa, pasca Hari Raya Idul Fitri mendatang, Komisi 3 Bidang Hukum DPR RI berencana memanggil mantan Ketua KPK Antasari Azhar guna meminta keterangan terkait pernyataannya mengenai campur tangan Presiden dalam pembahasan bailout Bank Senturi. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Yani, pernyataan mantan Ketua KPK ini perlu untuk dibuktikan kebenarannya untuk diungkap hingga tuntas. Ya, sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Sekjen MUI Ikhwan Sam menghimbau umat muslim untuk menyalurkan zakat ke lembaga yang mengurus zakat. Himbauan ini dilontarkan untuk menghindari kericuhan yang kerap terjadi saat prosesi pembagian zakat menjelang Idul Fitri. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga sejumlah bahan pokok mulai beranjak naik. Kenaikan terjadi menyusul meningkatnya daya beli dan permintaan masyarakat di pasaran. Meski lebaran kurang seminggu, namun situasi arus mudik di pelabuhan Merak Banten minggu pagi ini terlihat lenggang oleh pemudik pejalan. Biasanya pemudik ini lebih memilih berangkat di malam hari dengan lebih memberi rasa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan. Pemirsa guna memberikan informasi seputar arus mudik lebaran, pihak Rian Perhubungan mendirikan Posko Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2012. Dengan adanya Posko, masyarakat bisa mengakses informasi tentang arus mudik, terhitung sejak H-9 hingga 7 hari setelah lebaran. Kecelakaan yang melibatkan pemudik motor kembali terjadi di Lepin Indonesia. Yang segera kembali usai juga berikut. Pemirsa puluhan warga di Purwalingga, Jawa Tengah saling berebut baju bekas seharga Rp500 hingga Rp2.000 yang digelar di sebuah pasar murah. Tim gabungan kota Banjarnegara menemukan sebuah wahana permainan yang membahayakan keselamatan. Dua informasi ini akan kami rangkum dalam Indonesia 60 detik. Sejarah medali emas perdana akhirnya milik Meksiko. Di final, Brazil menangkan kekalahan 2-1. Sepanjang 60 tahun keikut sertaan di ajang Olimpiade, Brazil kesulitan mendapat emas di cabang sepak bola. Pilih informasi tadi menjadi akhir buletin Indonesia siang hari ini. Sesuatu lagi akan hadir talk show Indonesia bicara bersama Anya Duinov dan Maya Intan. Saya Isabella Fauzi nurdiri, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!